Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Ketemu lagi dengan gue Indra Apa kabarnya teman-teman? Semoga makin sehat ya Makin bersemangat, makin percaya diri Untuk segera lepas dan keluar dari gangguan OCD Ataupun GERD anxiety Oke Hari ini gue mau bahas sedikit Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Yang bertanya Bang Gue di posisi yang ragu gitu Beberapa kali berhasil Menahan untuk gak ulang sehari gitu Misalnya Beberapa hari kemudian makin parah Pikiran negatifnya banyak Dan gue terpaksa ulang lagi Karena kalau gak dituruti itu perasaan gak nyaman aja Perasaan gak enak aja kalau gak diturutin Kayaknya ada yang kurang di hari itu Kayaknya ada ngeganjel jadi gak fokus dan lain-lain ya Kalau karena lo nahan tuh Jadi perasaannya tuh kayak Kayak berkecamuk gitu Dan lo sendiri Karena Gak nyaman Jadi terpaksa ngulang lagi Setelah ngulang tuh kayak Ah gak gitu Tapi bang Setelah gue ulang lagi Banyak yang tanya gitu Persis pertanyaannya Itu makin diarahin aneh-aneh lagi Yang tadinya udah mendingan Pengulangannya gitu Udah gak ada misalnya Ya Jadi diarahin ke yang lebih aneh Yang dia sama sekali belum pernah coba sebelumnya Jadi muncul angka Muncul yang lain-lain gitu Pikiran-pikiran aneh Terus Diarah-arahin Jadi semakin Liar kemana-mana nih Disuruh ngulangnya gitu Nah lagi-lagi Kalau gue ditanya seperti itu Jawaban gue cuma satu Nah lo berarti masih terjebak Sama perangkap Dari si pikiran negatif ini gitu Itu jebakannya gitu Lo akan dihantui dengan ketidaknyamanan Ketidak tenangan Coba lo nonton lagi video-video gue Yang menganggap pikiran negatif itu Gue analogikan Gue analogikan sebagai Orang Yang sedang kelaparan Ya Jadi orang yang sedang kelaparan Apalagi orang ini adalah penipu Kalau kita anggap pikiran negatif itu Sebagai orang yang sedang kelaparan Lo gak kasih makan Selama ini Makanya dia kelaparan Makanannya apa? Makanannya adalah Lo turutin Mengulang Saat lo gak turutin Kan dia kelaparan tuh Orang kalau lapar Itu pasti teriak-teriak Mana ada yang diem Cuma orang ikhlas yang begitu Makanya kalau orang-orang Kita dilatih puasa Di agama Islam Itu dilatih puasa Itu biar jadi orang yang ikhlas Gitu Gak boleh teriak-teriak Kita sabar aja Nanti juga ada masanya Untuk berbuka puasa Gitu Nah Tapi orang-orang yang Jahat Dalam artian jahat Gitu ya Gak sabar Atau orang-orang yang Mendewakan hawa napsunya Gitu Dia akan teriak-teriak Kalau kelaparan Gitu Lapar nih Lapar nih Ayo cepet makan dong Makasih makanan gue Gitu Pasti akan begitu Nah proses dia teriak-teriak Itu tadi Itulah rasa yang lo anggap Gak nyaman itu Lo akan merasakan Kita tidak nyamanan Karena pikiran negatifnya Lagi teriak-teriak Dia belum sepenuhnya Hilang dari diri lo Gitu Kan lo udah kebiasaan Ngerutin ya kan Yang tadinya dia Lagi besar-besarnya Lo ituin kan Oh jadi gonjang Berguncang dia Terus mengecil kan Tapi masih berisik Pasti begitu Berapa lama bang Biar gak berisik Dan gue harus apa Ya tentu harus terus Dipertahankan Tidak mengulangnya Bukan malah Akhirnya mengulang lagi Tentu harus dipertahankan Tidak mengulangnya Lo tahan Mati-matian Lo tahan Abis-abisan Lo tahan Sampai berapa lama Dia ada bang Selama lo masih punya Pikiran sampai Berapa lama Itu Kemungkinan malah lama Gitu Jadi lo harus ikhlasin aja Mau dia ada sedikit Ada banyak kek Lo ikhlasin aja Lo gak peduliin aja Semakin lo gak peduliin Insya Allah Dia akan cepat Justru malah Hilangnya Gue kasih contoh Waktu itu tuh Yang kayak Kasus Kalau lo nonton Harry Potter Chamber of Secret Itu Dia dililit tuh Dililit Kayak tanaman Menjalar lah Dia dililit Terus Hermione Masuk Tenang Karena dia tenang Jadi tanaman ngebuka sendiri Celung gitu Terus dia akhirnya Gatuh ke bawah Tapi deket gitu ya Nah Harry Potter Dibilang sama Hermione Lo harus tenang gitu Lo harus tenang Tenang aja Tenang Nanti dia akan ngebuka sendiri Pas dia tenang Kebuka Si Ron gak tenang Jadi malah melilit Bisa mematiin dia Lebih cepat gitu Terus akhirnya Untung si Hermione Ingat Tentang Apa Mantra Untuk ngeluarin Cahaya gitu Dia takut cahaya Terus akhirnya Dia jatuh Tapi bukan atas Dasar ketenangan dia Jatuhnya Gue juga Bukannya nyuruh lo Nonton Harry Potter juga sih Maksudnya kan gini Itu salah satu contoh aja Gue selalu ingatnya itu Jadi saat kita tenang Dia kebuka sendiri Kalau dianalogikan itu Seperti itu Kisahnya Gitu ya Jadi Lo coba Untuk Paham dulu deh Paham dulu Diulang-ulang lagi Video gue Ini sebetulnya Insya Allah Simple sih temen-temen Simple Simple banget Dan setelah selesai Dari OCD ini Gue malah mau sharenya Banyak lo tentang itu Setelah selesai Ini tuh indah banget Jadi banyak hal-hal Yang lo tadinya Belum miliki Sebelum kena OCD Pas kena Terus sembuh Itu insya Allah Lo jadi pribadi Yang lebih Baik gitu Di berbagai aspek Gitu temen-temen Itu yang gue rasakan Dengan catatan Lo memang sembuh Dengan hasil Kesabaran lo juga Hasil dari Doa lo juga Hasil dari Ikhtiar lo juga Jadi jangan Karena ngeluh Atau gak sabar Nah itu Nah umumnya Memang temen-temen Yang akhirnya Ke psikiater Ke psikolog Itu bermula dari situ Coba sekarang Niatnya diganti deh Jangan karena Gue pengen sembuh Udah minum obat Udah minum obat aja deh Karena banyak juga Kasus yang minum obat Terus gak sembuh Niatnya diganti dulu Bukan karena Itu obat Lo sembuh Karena izin Allah Sebab lo sembuhnya Itu karena Allah Bertemunya Keikhlasan lo Terus lo berdoa Pasrah sama Allah Terus lo ikhtiar Itu bertemu Insya Allah Itu udah jalan yang benar Udah habis itu Serahkan pasrah sama Allah Allah yang sembuhin Ada orang yang cuma Yakin sehari itu sembuh Yakin sama Satu dua video gue Sembuh Ada Tapi Berkali-kali Belum bisa sembuh Ada juga Dan ini bukan perkara Menang kalah Berarti yang cepat sembuh Menang atau Enggak gitu Enggak gitu Lo ambil Sisi positifnya aja Berapa lama lo sembuh Itu gak jadi perkara Yang penting Lo bisa sembuh Udah itu aja Targetnya itu doang Jangan Aneh-aneh Fokusnya disitu doang Jadi Kalau menurut gue Sekarang Coba dipahami lagi Insya Allah Itu menurut gue Analogi yang paling deket Untuk masalah Pikiran negatif ini Nanti kalau lo biarin Dia teriak-teriak Nanti lama-lama Dia kempes Kecil-kecil sendiri Kalah sendiri Apalagi lo bantu Suga sugesti positif Lo bantu Doa lo kencangin lagi Ibadahnya kuatin lagi Terus apalagi Sedekah Penting banget kan Pokoknya gue udah share Langkah-langkah gitu Jadi kalau Mohon maaf Teman-teman yang nanya Umum Gimana caranya bang Ya gue suruh Nonton video gue aja Tentang langkah-langkah gitu Ya Karena gue pengen Berlanjut ke Hal-hal yang Setelah sembuh itu Gimana gitu Ya Terus sama problem-problem Yang lain yang memang Gue tau juga gitu Bukan Gangguan kecemasan sih Pengen gitu Gue pengen sharing gitu ya Kayak misalnya Gimana caranya kita Untuk nemuin passion kita Gimana caranya kita Untuk memanajemen Waktu kita Banyak banget gitu Jadi Gue tuh kayak Kayak punya Apa ya Kayak punya Banyak peluru gitu Setelah sembuh Gue tuh kayak Berani buat belajar Hal-hal baru Indah banget teman-teman Gue gak peduli lagi Bullying orang Orang mau bilang Gue apa Kayak Terus gak peduli Gue gitu Gue terus berprestasi aja Gue pengen terus berprestasi aja gitu Dan bukan pengen Buktiin ke siapapun Enggak Gue pengen buat Supaya diri gue Banyak ilmu aja Gitu Keinginan semacam itu Yang selama sekali Gue gak miliki Sebelum gue kena OCD Terus kayak Gue bisa menghargai orang lain Gue gak peduli lagi Sama ras Dan lain-lain gitu Jadi Kalo dulu Gue tuh ada satu Ras tertentu Gue kayak mengidam-idamkan banget gitu Kayak itu Itu keren Ya Sama lah kayak Orang-orang kebanyakan Cantik Ganteng Konsep kayak gitu Gue Kepengen banget Keren kayak orang itu Atau Pengen banget Punya pasangan Cantik kayak gini Tapi lama-lama setelah gue sembuh dari situ Gue tau bahwa Ya cantik ganteng Semua orang juga Iya gitu Karena kalo lo bicara Tentang cantik ganteng itu Kan itu Hubungannya sama ras Bukan sama kayak Itu yang sekonsep deh misalnya Yang putih Banyak Yang bilang Keren ganteng Cantik gitu Orang hitam misalnya gitu Enggak Itu aja udah rasis kan Ya kan Gak cuma di Indonesia Di Di luar negeri juga gitu Banyak main bola Yang kuri-kuri hitam juga Masih kadang sudoka ditimpukin Apa namanya Pisang kayak gitu Emang disamain sama monyet Kan gak Enggak Enggak boleh dong kayak gitu Itu kan rasis banget gitu Jangan kita Berkuar-kuar rasis Tapi diri kita sendiri Masih rasis gitu Sebetulnya Jadi Kalo menurut gue sih Cantik ganteng itu Cuma Apa ya Cuma kayak Label aja Semua orang tuh memiliki itu Jadi bukan kayak Hal yang Harus Ujian yang Wajib kita omongin Ujian yang layak Kita ucapkan ke orang Gak penting gitu Ya Yang penting orang Percaya diri Terus dia bisa menemukan Bakatnya Minatnya gitu Ya udah Gitu Setiap orang pasti unik gitu Gue percaya itu gitu Dan alangkah baiknya Kita suka Atau Suka sama orang itu Karena sifatnya gitu Bukan karena bentuk fisiknya Karena itu Ya Ya udah Udah Anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Membuat kita berbeda Untuk saling Memahami Untuk saling Melengkapi gitu Ya Gitu Jadi Gue jadi lebih mudah Untuk menerima Hal-hal semacam itu Gue inget banget dulu Malah gue tuh kayak Pengen kulit putih Cerah Blah-blah gitu Karena kan Gue menganggap kulit gue ini Agak-agak coklat Ke arah hitam gitu Dan lama-lama gue pikir Apa gunanya ya Sementara yang kulit putih Juga malah pengen kulitnya kayak gue gitu Pengennya berjemur Coba lu liat aja Bule-bule tuh Pengennya tuh Yang agak-agak Coklat-coklat gitu Eksotis Kata mereka Itu kan masalah selera aja Nah hal-hal itu Gue gak bisa Dapet sebelum gue kena OCD Pas gue kena OCD Tiba-tiba Gue jadi 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 Ada Semangat buat mikir Hama hal-hal kayak gitu Jadi Ini Perlakuan gue kayak gini Salah gak ya Buat orang lain Ini zolim gak ya Buat orang lain Nah alhamdulillahnya lagi Gue tuh bertanya Ini Bule Ini boleh gak ya Ini bagus gak ya Itu gue kebalikin Gue Pertanyakannya tuh Ke Agama gitu Boleh gak ya Di Agama Islam gitu Baik gak ya Pandangan seperti ini Di agama Islam gitu Ya Gue banyak tanya Misalnya sama ustad Atau gue nonton-nonton Video dakwah Kayak gitu Alhamdulillahnya Alhamdulillahnya Seperti itu Temen-temen Ya Bukan waktu gue memilih Untuk bermain musik pun Gue cari tahu dulu Gitu Ya Dan ini seru banget Makanya Kisah-kisah semacam ini tuh Banyak temen-temen gue juga yang ngalamin Gitu Ya Jadi Banyak banget Hal-hal yang Gue dapet sisi positifnya Dari Setelah sembuh dari OCD ini Jadi temen-temen Coba semangat gitu Jangan sampai Kalian kalah sama pikiran negatif Gitu Yang memanfaatkan Kalian Untuk Mereka Bernaung nih Di kepala kalian Jangan dong Justru mereka melakukan itu Pikiran negatif Setan-setan pengaruhin itu Karena memang Lu Insya Allah berpotensi gitu Jadi harus Dibendung nih gitu Bahaya kalau dia Berpotensinya Tersebar Terus orang lain Bisa jadi lebih baik Karena dia Karena orang-orang yang kena OCD ini Itu kan bahaya Mendingan dia dikalahin dengan OCD Karena setiap orang Pasti diganggu Dengan gangguan-gangguan Kecemasan Atau gangguan mental Sedikit atau banyak Kayak suka marah-marah Dia juga gangguan Gangguan juga Sebetulnya temen-temen Pemalu banget Juga gangguan Jadi segala sesuatu yang terlalu Itu gangguan Sebetulnya Jadi lu bisa lihat ya Di buku-buku tentang Gangguan mental Atau gangguan-gangguan Semacam itu deh Apapun itu ada namanya gitu Misalnya orang yang suka Ngambil barang orang lain Soalnya klepto gitu Ada namanya Atau orang-orang yang suka Temperament Anger managementnya Bermasalah Itu ada namanya Ada orang-orang yang misalnya Sukanya dipuji Pengen banget dipuji Kalau nggak dipuji Itu kayaknya Nggak ada yang kurang Itu gangguan Nah kebetulan OCD itu adalah gangguan Yang Gangguan kecemasan Kalau nggak bersih Cemas Kalau nggak ngecek Dia cemas Gitu Gangguan kecemasan Dia masuknya Gert NCT juga gangguan kecemasan Gitu Beda-beda Ada hipokondria Yang takut penyakit berat Itu semua gangguan kecemasan Kebetulan Gue mengalaminya Gangguan kecemasan Temen-temen Gitu Ya Jadi coba dipahami Jadi lu bukan aneh sendiri Gitu Jadi jangan merasa kayak Aduh Madesu Apa Nggak usah Jangan begitu Ya itulah yang dipengen Pikiran negatif Tahan temen-temen Tahan Percaya sama gue Lu tahan sehari bisa Langsung claim diri lu sembuh Sehari bisa nih Udah aman Besok-besok Kalau muncul-muncul Tahan Tahan Nggak tenang kek Di hari itu Nggak nyaman kek Bodo amat Tahan Gitu Tahan abis pokoknya Tahan Tanpa ada pengulangan Satu kalipun Walaupun Nih gue udah berhasil bang Sehari Hari ketiga gue ada Ulang dikit Yaudah Lupain aja Ulangan itu Lanjut aja Lanjut aja Ingat hari keberhasilan Lo yang satu itu Tapi kalau lo Belum pernah berhasil Apalagi OCD lo parah Belum pernah berhasil Satu hari Menurut gue Itu agak sulit Karena lo kayak Nggak punya percayaan diri Lo nggak bisa buktiin Dengan ke diri lo sendiri Itu lo nggak bisa buktiin Bahwa Gue bisa lo Gitu Nggak ada pembuktiannya Tapi kalau lo berhasil Buktiin satu hari Lo tinggal bilang sama diri lo Eh gue kemarin bisa Satu hari Ini bohong lo Lo ngomong sendiri Kepikiran lo Itu lo bohong Lo nakut-nakutinnya Cuma bohong Orang gue bisa Waktu itu sehari Gitu Bukan dari pengalaman orang Tapi pengalaman lo sendiri Itu maksud gue Ya Oke Semoga bermanfaat teman-teman Sipat sembuh ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sipat sembuh ya Sipat sembuh ya Sipat sembuh ya Sipat sembuh ya